Ap, 40, mengungkapkan penyesalannya Usai lolos dari maut yang dibawakan oleh anaknya sendiri. Ma, 14, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 30 November 2024, dini hari. Ia pun tergeletak tak berdaya di depan rumah tetangga sementara anaknya. Ap melarikan diri dari rumah Usai menghabisi nyawa APW. 40, ayahnya dan RM69, neneknya. Dengan luka bekas tusukan di pundaknya, AP tiba-tiba mengungkapkan rasa penyesalan mendalam. Menurut saksi mata, ia sudah melihat AP tergeletak tak berdaya di depan rumah tetangga pasca tragedi berdarah itu terjadi. Meski terluka, AP tak pingsan. Ia justru menyebut-nyebut mamanya. Enggak pingsan, dia ngomong terus nyebutnya kayak gini. Ma, maafin saya ma, maafin saya ma, saya enggak bisa nolong, maafin saya ma. Ujar saksi mata itu menirukan ucapan AP seperti dilansir intens investigasi yang tayang di YouTube pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. AP pun kemudian dilarikan ke rumah sakit Fatmawati untuk mendapatkan perawatan medis. Dari tergeletak sampai di bawah, sadar dia, enggak ngomong apa-apa lagi, katanya. AP yang memanggil-manggil mamanya diduga merujuk kepada sosok RM69, ibunya sekaligus nenek dari Ma, 14, yang tega menghabisi nyawanya.